Oke kita lanjutkan perjuangan untuk mencari konstanta A1 dan A2 ya, ini jauh banget perjuangan ya. Nah sekarang kita mencari turunan ya, cari DV0DT, nah kalau teman-teman lihat DV0DT ini ada di persamaan 2 ya, coba lihat catatannya persamaan 2. Di persamaan 2 itu kita dapatkan VA itu sama dengan min RC2 kali dengan DV0DT, atau bisa ditulis di sini DV0DT itu sama dengan min VA per R kali C2. Nah lalu ya, disini lalu untuk DV0 pada saat 0 plus ya, Vout ya maksudnya, Vout pada saat 0 plus terhadap waktu, ini sama dengan 0 ya, sama dengan min VA per RC. Jadi turunannya ini sama dengan 0, ini saya tulis sebagai persamaan 11 disini, lalu kita substitusi ya. Jadi substitusi kondisi batas ya, batas persamaan 10 ke persamaan 8. Persamaan 10 adalah yang ini, kemudian persamaan 8 adalah yang ini. Oke teman-teman, maka didapat 0 sama dengan A1 cos 0 plus A2 sin 0 kali dengan E pangkat 0 sama dengan plus minus 0,01. Cos 0 itu kan sama dengan plus 0,01, berarti ini jawabannya menjadi 0 sama dengan A1 ini 0 min 0,01, berarti A1 sama dengan 0,01. Sudah dapat nih teman-teman, nilai dari A1 ini sebagai saya tulis persamaan 1, kemudian disini kan kita sudah dapat kondisi batas DV0DT itu sama dengan 0, Jadi disini kita turunkan ya, turunkan DV0DT pada persamaan 8 ya, lalu kita substitusi ya, substitusi persamaan yang 11, yang ini ya. Berarti kita tulis di sini, DV0DT sama dengan DDT dari V0, yaitu adalah, ini saya pakai kurung-kurawal ya, pakai warna kuning misalkan, kurung-kurawalnya berkelihatan. Berarti ini V0-nya adalah A1 cos 4,05T plus A2, kelihatan dengan sin 4,05T, kelihatan dengan eksponen min 0,05T min 0,01. Oke, tutup kurung. Nah ini teman-teman kita turunkan, ini kan turunan suatu konstanta 0 ya, Disini kita punya turunan perkalian U kali V ya, jadi ingat lagi ya, jadi disini ingat bahwa U kali V turunan ya, itu sama dengan U turunan kali V plus V turunan kali dengan U. Nah, kemudian kita buat dengan nilai dari U itu adalah A1 cos 4,05T plus A2 sin 4,05T, Maka turunannya U turunan sama dengan minus, turunannya cos adalah min sin ya, berarti 4,05 kali dengan A1 kali dengan sin 4,05T, Kemudian kemudian turunan dari sin cos ya, berarti ini plus positif 4,05 kali dengan cos 4,05T. Oke, lalu ini bagian V-nya ya, ini V, tadi saya belum tulis ini adalah bagian U-nya. Oke, kita tulis lagi V-nya itu sama dengan E pangkat minus 0,5T, berarti V turunan sama dengan minus 0,5 E pangkat minus 0,5T. Oke, jadi selanjutnya maka ya, disini maka didapat, didapat ya, V 0, DT itu sama dengan U aksen, berarti yang ini ya. Nah, saya buka pakai kurungnya orange, berarti ini 4,05 kita keluarkan aja, Nah, sebentar, berarti ini jawabannya adalah 4,05 kali dengan min A1 sin 4,05T plus A2 cos 4,05T, ya ini adalah bagian U-nya ya, U aksen ya, U aksen, kali dengan V, kali dengan V berarti kali dengan E pangkat, minus 0,5T, gitu ya, U aksen V, plus V turunan, oke, saya tulis di bawahnya ya, atau ini dihapus dulu, sorry, saya plus ini di bawah, berarti plus V turunan berarti ini ya, minus 0,5 E pangkat minus 0,5T, V aksen kali dengan U, U-nya di bagian ini, berarti A1, cos 4,05T plus A2 sin 4,05T, oke, ini U-nya ya, lalu ya, masukkan kita, saat T-nya sama dengan 0, tadi, V 0 plus DT itu sama dengan 0, ya, maka kita masukkan, berarti ini jawabannya adalah 0, ya, 0 sama dengan 4,05 min A1 kali sin 0, ya, T-nya sama dengan 0, plus A2 kali dengan cos 0, kali dengan E pangkat 0, ya, ini T-nya 0, plus, ini minus 0,5 kali E pangkat 0, yang ini, kemudian kalikan dengan A1, cos 0, tambah A2 sin 0, gitu ya, nah, kita lihat lagi sin 0 itu nilainya adalah sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1, E pangkat 0 sama dengan 1, cos 0 sama dengan 1, ya, sin 0 sama dengan 0, berarti ini jawabannya menjadi 0 sama dengan 4,05 kali dengan, ini 0, ya, ini 0, ya, ini berarti A2, gitu, E pangkat 0 sama dengan 1, disini, berarti plus, ini minus 0,5, cos 0 sama dengan 1, ya, berarti ini 0,5, kemudian A1, ya, berarti dikalikan dengan A1, jadi bisa ditulis 0 sama dengan 4,05 A2, min 0,5 A1, nah, kemudian, dari persamaan, betar, persamaan berapa ini, yang ada nilai A1-nya, persamaan 12, ya, A1 sama dengan 0,01, nah, persamaan 12, bahwa A1 sama dengan 0,01, 0,01, ya, maka 0 sama dengan 4,05 A2, min 0,5, kalikan 0,01, berarti kita tulis A2, itu sama dengan 0,05 per, sorry, 0,05, ya, 0,05, ya, 0,05, per 4,05, jadi bisa ditulis A2-nya, itu sama dengan 0,00123, oke, guys, kita udah dapat ini sebagai persamaan 13, oke, jadi kita tinggal substitusi, nah, ini saya kasih tanda dulu, ya, ya, jadi di sini, kita substitusi, substitusi, ya, persamaan 12, dan 13, ke persamaan 8, maka, didapat, ya, dapat respon lengkap, V0-T, Vout, ya, sorry, Vout-T, untuk T lebih besar daripada 0 adalah, nah, ini paling paling senang nih, nulisnya ya, karena udah selesai, jadi V0-out, ya, Vout-T, sama dengan A1 tadi, ya, berarti 0,01 cos, 4,05T, plus 0,00123, ini A2-nya ya, sin, 4,05T, kali dengan E, pangkat minus 0,05T, min, 0,01, nah, ini kita tutup, tutup kurung, ya, sorry, pakai warna yang beda, ya, biar enak kelihatan, oke, satunya adalah V, oke, oke, teman-teman, kita udah dapat, ya, jawabannya, ini dia, semoga video ini bisa membantu dalam belajar, sampai ketemu lagi, bye-bye, sub indo by broth3rmax